Intro Selamat datang di Berita Arema dan Sepak Bola Pada lanjutan seri kedua BRI Liga 1 2021 Tim berjuluk Singoedan berhadapan dengan tim yang berasal dari negeri garam Madura United yang bertajuk derby jatim di Stalion Sultan Agung Bantul Tim Singoedan yang mengenakan jersey berwarna biru Sedangkan Madura United mengenakan jersey berwarna merah putih Pada awal babak pertama, tim Arema FC langsung berupaya mengambil inisiatif menyerang Beberapa peluang dapat diciptakan oleh winger Arema, Deddy Setiawan maupun Kushida Hariyudo Madura United bukan tanpa serangan Pada babak pertama, kedua tim saling jual beli serangan Pada babak pertama, banyak peluang sili berganti yang diciptakan oleh Arema FC dan Madura United Kokohnya, tembok kedua tim menjadikan skor sama kuat hingga peluit babak pertama dibunyikan Pada awal babak kedua, Arema FC mencoba mengendalikan pertandingan Beberapa percobaan dilakukan Dendy dan kawan-kawan yang berujung pada gol yang dicetak oleh Kushida Hariyudo Melalui kerjasama apik, ciamik paripurna dengan Muhammad Rafli, Carlos Fortes Dan diselesaikan dengan baik oleh Yudo pada menit 49 Tidak berselang lama, akhirnya Madura United berhasil menyamakan kedudukan Melalui kerjasama pemain depan antara David Lally dan Rafael Silva Melalui tandukan kepala yang tidak berhasil di intersave oleh lini belakang Arema FC Sejak gol penyamaan kedudukan diciptakan Madura United, sejak itulah kedua tim saling jual-beli serangan hingga menit ke-73 Namun, beberapa menit sebelum pertandingan usai, Madura United terlihat agak mengendurkan serangan dan hanya memanfaatkan serangan balik saja Hal ini membuat tim Singoedan semakin menggebu-gebu untuk mengisolasi lini belakang Madura United Akhirnya, pada detik-detik akhir pertandingan, Arema berhasil memanfaatkan free kick menjadi gol yang dikonversikan oleh Rizky Dwi Febrianto Gol ini sekaligus menjadi kadu manis bagi dirinya dan sang istri Bahwasannya mereka baru saja menggelar pernikahan di Kabupaten Jember Wah, selamat ya Sam! Hingga pulit akhir dibunyikan skor tetap 1-2 untuk keunggulan Arema FC Pada pertandingan selanjutnya, Arema akan bertemu rivalnya sejauh timur yaitu tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya pada pekan ke-11 BRI Liga 1 Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola Salam satu jiwa, Arema! Terima kasih telah menonton!